Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas persamaan kuadrat, part yang ke-20. Masih tentang lanjutan contoh soal dari menyusun persamaan kuadrat baru. Simak terus video ini, sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Nah, diketahui persamaan kuadrat atau PK, 2 dalam kurung X-2 dikuadratkan, sama dengan X dikali dalam kurung X-3 plus 6. Susunlah PK baru yang akar-akarnya, A, 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar PK tersebut. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu kita misalkan X1 dan X2 itu akar-akar PK lama, jadi akar-akar PK ini. Dan X1 aksen, X2 aksen merupakan akar-akar PK yang baru. Kita ke tahap kedua, mencari nilai eksak dari X1 plus X2 dan X1 kali X2. Jadi, dari PK lama ini kita hitung jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Tapi di sini kan masih berantakan. Kita harus rapikan dulu untuk bisa identifikasi A, B, dan C-nya. Oke, jadi kita mulai kerjakan soal A. 2 itu X-2 dikuadratkan, langsung kita jabarkan, berarti X2, min 4X plus 4. Kurung tutup, sama dengan X kita kalikan ke dalam kurung, berarti X2, min 3X plus 6. 2-nya kita kalikan ke kurung, jadi 2X2, min 8X plus 8, sama dengan X2, min 3X plus 6. Semua kita bawa ke ruas kiri, 2X2, min X2 itu X2, min 8X plus, berarti ya, plus 3X itu min 5X. plus 8, dikurangin 6, jadi plus 2 sama dengan 0. Ini PK yang lama, berarti A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 2. Kita cari jumlah dan hasil kali akar-akar PK lama. Jadi, X1 plus X2 sama dengan min B per A, berarti sama dengan min B, berarti min min 5, 5. per A 1, jadi X1 plus X2 sama dengan 5. Sekarang hasil kali, X1, X2 sama dengan C per A, jadi sama dengan C-nya 2 per A-nya 1. Jadi, X1, X2 sama dengan 2 per 1 itu 2. Oke, kita ke tahap berikutnya, mencari persamaan yang menghubungkan akar-akar PK baru dan PK lama. Jadi, akar-akar PK baru, nah ini, 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar PK tersebut atau PK lama. 3 lebihnya berarti kan titik-titik plus 3 dari 2 kali. Jadi, 2 dikali akar-akar PK lama ditambah 3. Atau gini, kalau misalkan X1 aksen, berarti sama dengan 2 dikali X1 plus 3. Dan X2 aksen sama dengan 2 dikali X2 plus 3. Akar-akar PK baru adalah 3 lebihnya, jadi titik-titik plus 3, dari 2 kali akar-akar PK yang lama. Dari 2 kalinya X1 atau 2 kalinya X2. Makanya seperti ini persamaannya. Oke, jadi jangan keliru ya, 3 lebihnya dari itu titik-titik plus 3. Titik-titik itu dari apa? 2 kalinya akar-akar, berarti 2 X1 atau 2 X2. Oke, kita ke tahap berikutnya. Mencari nilai eksak dari X1 aksen plus X2 aksen dan X1 aksen, X2 aksen. Jadi, X1 aksen plus X2 aksen sama dengan berarti 2 X1 plus 3 plus 2 X2 plus 3. Ini, 2 X1 plus 2 X2, kita jadikan 2 dalam kurung X1 plus X2. Gini kan, plus 3 plus 3 itu plus 6. Berarti sama dengan 2 dikali X1 plus X2 itu 5 plus 6. Jadi, sama dengan 2 kali 5 itu 10 plus 6, 16. Ini adalah X1 aksen plus X2 aksen. Sekarang kita cari hasil kalinya, X1 aksen kali X2 aksen, sama dengan dalam kurung 2 X1 plus 3, kurung tutup, kali dalam kurung lagi 2 X2 plus 3, kurung tutup. Sama dengan, kita kalikan pelangi, 2 X1 kali 2 X2 itu 4 X1 X2. Lalu, plus 2 X1 kali 3, 6 balik. X1 plus 3 kali 2 X2, 6 X2. Plus 3 kali 3 itu 9. Ini, 4 X1 X2 sudah bisa langsung masuk, tapi nanti aja. Kita tunggu yang kanan ini. 4 X1 X2 plus 6 X1 plus 6 X2, plus 6nya bisa keluar dari kurung. Jadi, kurung X1 plus X2, kurung tutup, plus 9. Kita masukkan. 4 dikali X1 kali X2 itu 2, plus 6 dikali X1 plus X2 itu 5, plus 9. 4 kali 2, 8. Plus 6 kali 5, 30. Berarti 38. tambah 9, 47. Jadi, X1 X2 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 sama dengan 47. Oke, kita ke tahap yang kelima. Kita susun pk barunya. Rumusnya X2 min dalam kurung. X1 X2 plus X2 X2, kurung tutup, kali X plus X1 X2 X2, sama dengan 0. X2 min X1 X2 X2 itu 16. X plus X1 X2 X2 itu 47, sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A. Pk baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar pk tersebut adalah X kuadrat min 16 X plus 47, sama dengan 0. Oke, kita ke soal B. Tapi sebelumnya, saya hapus dulu. Soal B, 1 lebihnya dari 2 kali kuadrat akar-akar pk tersebut. Ini tadi jumlah dan hasil kali akar-akar pk yang lama ya. Jadi, kita langsung ke tahap yang ketiga. Kita cari persamaan yang menghubungkan akar-akar pk baru dan akar-akar pk lama. Soal B, X1 aksen sama dengan 1 lebihnya, berarti kan tidak di t plus 1. Dari 2 kali, 2 kalinya apa? Kuadrat akar-akar pk tersebut. Jadi, kalau misalkan akar yang pertama kan X1. Dikuadratkan dulu, X1 kuadrat. 2 kalinya itu berarti 2 X1 kuadrat. Baru 1 lebihnya dari itu. Jadi, 2 X1 kuadrat plus 1. 1 lebihnya dari 2 kali kuadrat akar-akar pk yang lama. Jadi, kalau misalkan yang X2 aksen sama dengan 2 X2 kuadrat plus 1. Oke, sekarang kita ke tahap keempat. Kita cari nilai eksak dari X1 aksen plus X2 aksen, serta X1 aksen, X2 aksen. Yang pertama yang jumlah, X1 aksen plus X2 aksen, sama dengan 2 X1 kuadrat plus 1 plus 2 X2 kuadrat plus 1. Sama dengan 2 X1 kuadrat plus 2 X2 kuadrat, 2-nya bisa keluar dari kurung. 2 kurung X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kurung tutup, plus 1 plus 1 itu plus 2. Sama dengan 2 yang di dalam kurung ini kita pakai fungsi simetri yang pertama ya. Kurung besar, kurung X1 plus X2 dikuadratkan, min 2 X1 X2. Kurung tutup ditambah 2. Berarti sama dengan 2 dikali kurung, X1 plus X2 itu 5 kuadrat, min 2 kali X1 X2 itu 2. Kurung plus 2. Berarti sama dengan 2 dikali ini berarti 25 min 4 plus 2. Sama dengan 2 kali 25 min 4 itu 21. Kali 2 langsung aja 42 plus 2. Berarti X1 aksen plus X2 aksen sama dengan 44. Sekarang kita cari X1 aksen kali X2 aksen. Berarti sama dengan kurung 2 X1 kuadrat plus 1 dikali kurung 2 X2 kuadrat plus 1. Kurung tutup. Sama dengan kita kali pelangi berarti ini 4 X1 kuadrat X2 kuadrat plus 2 X1 kuadrat plus 2 X2 kuadrat plus 1. Sama dengan 4 ini X1 kuadrat X2 kuadrat kuadratnya bisa kita keluarkan dari kurung. Kurung X1 X2 dikuadratkan plus yang ini 2nya keluar dari kurung 2 dalam kurung X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 1. Sama dengan 4 dikali X1 X2 itu 2 kuadrat plus 2 kali X1 kuadrat plus X2 kuadrat. X2 kuadrat itu fungsi simetri. Tapi di sini sudah pernah kita hitung ini kan ya. Yang dalam kurung ini berarti kan ini, 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 ini berarti ini. 25 min 4 ini 21 berarti ini. Tidak usah dihitung lagi. Langsung aja 21 plus 1. Berarti sama dengan 4 kali 4 16 plus 2 kali 21 42 plus 1. 16 plus 42 itu 58. 8 tambah 1 berarti 59. Jadi X1 aksen X2 aksen sama dengan 59. Kita susun PK barunya. X kuadrat min dalam kurung X1 aksen plus X2 aksen dikali X plus X1 aksen X2 aksen sama dengan 0. Jadi X kuadrat min X1 aksen plus X2 aksen itu 44. X plus X1 aksen X2 aksen itu 59 sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B. PK baru yang akar-akarnya satu lebihnya dari 2 kali kuadrat akar-akar PK tersebut adalah X kuadrat min 44 X plus 59 sama dengan 0. Kita ke soal C, tapi sebelumnya saya hapus dulu. Soal C, 4 kurangnya dari 3 kali kebalikan akar-akar PK tersebut. Ini data yang tadi, jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang lama ya. Jadi kita bisa langsung ke tahap yang ketiga, mencari persamaan yang menghubungkan akar-akar PK baru dan akar-akar PK lama. Soal C, X1 aksen berarti ya sama dengan 4 kurangnya, berarti kan titik-titik min 4. Dari apa? Dari 3 kali kebalikan. Jadi 3 kali kebalikan. Kebalikan itu seper. Berarti kalau di sini seper X1. 3 kali seper X1 min 4. Atau 3 kali seper X1 kan berarti 3 per X1 langsung aja. Min 4. Gini, berarti kalau yang satunya, yang X2 aksen, sama dengan 3 per X2 min 4. Oke, kita ke tahap yang keempat. Cari jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang baru. Yang pertama kita cari X1 aksen plus X2 aksen. Berarti sama dengan 3 per X1 min 4 plus 3 per X2 min 4. Yang min 4 min 4 ini dijadikan min 8 aja. Nggak usah disamakan penyebutnya. Nggak usah ikut-ikutan. Jadi yang disamakan penyebutnya cuma 3 per X1 sama 3 per X2. Berarti sama dengan per yang ini X1 X2. Yang ini berarti 3 X2 plus 3 X1. Min 4 min 4nya taruh di belakang. Jadi min 8 seperti ini. Berarti sama dengan ini 3 X2 plus 3 X1. 3 nya bisa keluar dari kurung. Dalam kurung harusnya X2 plus X1. Tapi kita balik langsung X1 plus X2. Kurung tutup. Per X1 X2 min 8. Tinggal kita masukkan. Sama dengan 3 kali X1 plus X2 itu 5. Per X1 X2 itu 2. Min 8. Berarti sama dengan ini berarti 15 ya. 15 per 2. Min 8 itu 16 per 2. Jadi X1 Aksen plus X2 Aksen sama dengan 15 min 16 min 1 ya. Jadi min setengah. Sekarang kita cari hasil kali akar-akar PK baru. X1 Aksen kali X2 Aksen sama dengan. Kita masukkan persamaannya 3 per X1 min 4. Kurung. Kurung lagi. 3 per X2 min 4. Kita kalikan pelangi. Berarti ini sama dengan 9 per X1 X2. Terus min 12 per X1. Min 12 per X2. Min 4 kali min 4 plus 16. Kita samakan penyebut tapi yang ini aja. 16nya gak usah. Biarkan aja plus 16 di kanan. Berarti sama dengan per X1 X2. Berarti yang ini 9. Yang ini min 12 kali X2. Ini min 12 kali X1. Plus 16 di luar, di kanan. Berarti sama dengan 9 min 12. Dikeluarkan dari kurung ya. Berarti tinggal X2 plus X1. Atau langsung kita balik. X1 plus X2. Kurung tutup. Per X1 X2 plus 16. Berarti sama dengan 9 min 12. Langsung kita masukkan. X1 plus X2 itu 5. Per X1 kali X2 itu 2. Plus 16. Berarti sama dengan 9 min 60. Berarti min 51. Min 51 per 2. Plus 16. Kita jadikan 32 per 2. Berarti X1 aksen X2 aksen. Sama dengan min 51 plus 32. Itu min 19 ya. Jadi min 19 per 2. Oke, kita susun PK barunya. X kuadrat. Min dalam kurung X1 aksen. Plus X2 aksen. Kurung tutup kali X. Plus X1 aksen X2 aksen. Sama dengan 0. X kuadrat. Min X1 aksen. Plus X2 aksen itu min setengah. Jadi ini plus setengah. X plus X1 aksen. X2 aksen itu min 19 per 2. Sama dengan 0. Ini kita kalikan 2. Biar per 2-nya hilang. Kali 2. Jadi 2 X kuadrat. Plus ini 1 X atau ya langsung aja X. Plus kena min min. Per 2-nya kecoret jadi min 19. Sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan. Jawaban soal C. PK baru yang akar-akarnya 4 kurangnya dari 3 kali kebalikan akar-akar PK tersebut adalah 2 X kuadrat plus X min 19 sama dengan 0. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.